Hei, Bekasi semua Bekasi Fred, hei, hei, mana Bekasi coba suaranya Bekasi, Bekasi Wah gila Bekasi, Bekasi Fred, gokil full house Tapi ini untuk drafting place kita yang namanya sudah mulai kembali Ready dan AP Brand akan menjadi first pick kembali Masih dengan Fredrinnya Om Bawa dan juga Akai Fredrin, Pat Hilda nya nih di band Beda ya tadi yang di band itu berarti Kadita ya Tapi tetap ya first picknya tetap AP ya Om ya Tetap ada di AP Brand ya Dan masih sama juga untuk band yang disebelah dengan Joy Nolan Kalau melihat ada fan yang lepas tadi bakal di band untuk fan nya Tapi Bruno menjadi salah satu marksman yang terpercaya di MPLI Dan Bruno kayaknya di band lagi Jangan lah, wind rate nya udah terlalu tinggi itu kayaknya Gak bisa bocor Terlalu berbahaya Bahaya banget Terlalu tangguh ya Tadi pas homeboys main juga itu damage nya bola api nya itu Pecah sih Bocor ya Bocor ya Eh tapi ini Baxia lagi Nah ini dia nih Apakah di game yang pertama Hanyalah serangan psikologi untuk membuat Baxia ini gak bisa ditebak bermain dimana Iya Bisa jadi sih Karena Baxia nya yang kita tebak jadi roamer Dia meninggal ke EXP Ya memang sih ada EXP Baxia sempat kita lihat juga BTR sempat bawain Yes Tapi jarang loh apalagi Arlott juga kan bisa dipakai buat bisa menang lane lawan Khalid Cuman sekarang Matilda nya kan udah hilang Faramis masih ada Faramis nih Faramis nya masih open Dan juga ibarat di late game nanti itu kayak 6 lawan 5 Karena saking cepetnya dia respon Betul yang dia tarik gak cuman satu gitu bisa dua bisa berapa Tapi ini tanpa Faramis yang bisa diambil oleh EpiBrand untuk melawan Guinevere Justru Arlott ya yang jadi pilihan Nah ini siapa nih yang pake Arlott nih Flexible ya Chantboard apa JP Nah itu masih flex ya Kira yang masih kagak tau tuh Kita bakal lihat Iya kan Yang akan terkuas setelah tiga hero muncul Namun Faramis yang tidak menjadi opsi kini berpindah tangan Di tangan ApeBrandon Idit Yang Khalid terlepas langsung bisa ke first pick nya Oke hero single target lock Yang memang bisa menangkap ya Siapapun nanti yang melompat di depan dia Apalagi kalau yang kena ke Gwine Dia gak bakal bisa special migration lagi Tapi ada Liliat Ternyata yang diambil oleh Echo Oh ini ngejawab banget sih dengan adanya Idit Baxia Dua hero male atau middle range damage juga yang Bisa ditahan dengan adanya Liliat Tapi dengan adanya Paramis mungkin Wanwan bisa ada di tangan Super Marco Soko Mereka nutup akan hal tersebut Mereka seakan-akan akan banning ke hero marksman lagi Cloud Brody juga bakal masih ada Itu dia cloud line Iksi Aya ditutup juga Dan Benny Kitty pun untuk possibility dari karya juga masih bisa aja disini Benar Dan ini masih flex ya Kalau aku mau lihat Gwinevere nya ini Dia bisa masukin di roamer Yang keluar nanti tiba-tiba mah artis Aneh Tidak tertebak Gwine roamer Iya ini sempet dibawain juga sama AP Brand ya Kalau gak salah oleh Owen Untuk Gwine roamer Jadi ini masih cukup fleksibel sebetulnya untuk dua hero Dari Echo gak cuma Arlott nya aja Tapi satu hero kari dari Baneu Cutie Apakah akan masuk ke fase banning terakhirnya dari tim AP Brand Atau justru mereka bakal coba untuk nutup ke area Dari sisi Hero roamer yang memang Mungkin Jika dua hero temennya bukan mengarah ke roamer Dan kali dan dibuang nih dia Konseo Saya memprediksi apai Brand menang di final upper bracket Karena meta MPLA sekarang milik mereka Brand dapat dengan mudah menggunakan assassin Atau utility jungler Sehingga sulit menebak draft mereka Kemampuan dari Calteezy memang Makanya tadi kita melihat ada flex draft ya kan Beatrix ternyata pilihannya Beatrix Beatrix Butuh combo satu kah untuk bermain bersama dengan Beatrix Ya main shotgun yuk Shotgun Main shotgun yuk Jaman dulu Beatrix Wah dulu jaman shotgun berjaya itu Males banget jadi assassin Males Jalan di rumput deh males banget Buka rumput Kita butuh satu tumbal buat buka rumput Gak aman ya rumputnya Ada waskernya itu jarak dari dar dar Hilang Oke kita akan lihat juga ini power dari assassin Sebelum masih bisa keluar kalau kita tidak digocek lagi dengan Raya Baxia di first pick Ape Brand Dan dua hero yang akan diamankan oleh Ape Brand God Lane seperti apa? Clean masih cukup masuk sebetulnya Clean? Bisa sih kalau mau clean Tapi inodan Leslie Perdana lagi Wuhuuu First pick Ape Brand Ada Leslie nih Wow Asik nih asik Oke Leslie memang bisa diandalkan lah apalagi mengincak di late game Oke Di late game power dan juga ada vision tambahan juga Ramon Sunfort punya hero keluar untuk game yang kedua kali ini dan Carl Z masih dengan Guinevere nya Iya tapi sudah ada cancellation juga jelas ya ada storm despair storm yang bisa dimainkan Mingo Iya lo panda Waduh Enak nih Hmmmm Yuh Ya diambil Kameramennya ngambil gak tuh Kayak kenel tuh Aduh Enak nih makannya weh Yaudah deh kalau begitu Match Pertama Di shift yang kurang itu pun match ketiga total di hari ini ya Yap 1-0 sudah dibilikin oleh Eko Tapi ini adalah best of 3 series Siapa lagi yang akan mendapatkan di round yang kedua Apabila Eko berhasil memenangkan pertempuran ya berarti mereka berhak untuk melaju langsung ke babak grand final Tapi kalau disamakan kedudukan ya ini kita akan bawa ke game yang ketiga jadi kira-kira skornya akan berakhir 2-0 atau 1 sama 2-0 apa 1 sama Buset dah galak-galak banget oke basket hall Sekali lagi pada sebagatnya Wow Keren ya keren ya Rame banget loh ini Ini yang di depan pada marah-marah semua 2-0 gue Woi Sabar sabar Gomel gomel ya luar biasa Yang main mereka gue caster doang Sabar sabar Oke Ini dia kita udah di line of down juga untuk melihat pertandingan di game kita yang kedua kali ini Ini berbeda dengan game yang sebelumnya ya justru dia lebih turun temponya yuk Apalagi dari epiprene mereka bermain dengan cukup ini ya standar lah Ya Keltizi Pake jungler Baxia yang dipakai Sabar dong sabar 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 Kalau Saber itu orang kelima kalian nanti Hah Gak salah sih Ayo ada Ray Sama sabar tuh Iya kan Terus sekarang pertandingannya kembali kita lanjutkan Kita udah back lagi ke line of down tentunya Dan nampaknya langsung disebutkan dengan adanya tiga member dari Eko Usaha ganking di bottom lane tadi langsung tiga loh special migration tepat di depan muka dari Super Marco Tapi lihat bagaimana top lane nya Sunfort Buset galak banget Ayo for an eye untuk keluar dari situasi sulit Iya seperti biasa Harus ada satu tumbal dulu Om ya Sebelum turtle yang pertama nongol Biasanya akan ada satu orang yang diusahakan untuk bisa di pick off Yes dan Dan tadi masih gagal Dan itu kemungkinan terbesar yang selalu terjadi di area EXP Dan kali ini hanya scare piece dan pinggungan-pinggungan kecil aja sebetulnya ya Jual beli serangan Tapi ada Kelsey Oke Lompat dan harus mengeluarkan spartil migration nya Ke arah yang berbeda karena terlalu berbahaya Tapi JP sudah bergabung daya tersebut Cyclone Eye sudah langsung digunakan Kaltesi siap untuk langsung maju ke bagian depan Dan bersiap untuk bisa menemukan turtle nya Turtle nya berhasil langsung didapatkan tiga player Bahkan empat player Berusaha untuk bisa mengejar dan trainer saja Mereka berusaha untuk bisa mengejar tapi dilopat kembali Sekarang pahal dari QM yang berhasil langsung diapakah Pleptisnya berhasil langsung dihancurkan Dan mereka masuk ke dalam sebuah jabakan Jabak itu mengerikan triple kill dari Sunfort Benedetta Sunfort menunjukkan kelas dia tadi Melihat adanya peluang langsung datang dengan Electrofinal Blow Electrofinal Blow mematikan dari seorang Sunfort Menewaskan tiga pemain dari AP Brand Tarik ulur tadi Team Pike yang terjadi di area Tartal Yang ternyata tidak menguntungkan anak-anak AP Brand disini Dan lihat bagaimana Sunfort juga selalu ya Dia potong dan dia tahu bagaimana kelemahan dari lawan yang ada di depan Memaksimalkan mekanik dari Benedetta Yang memang bisa imu untuk CC Bahkan membalaskan efek stun dari lawan Betul sekali dan sekarang dari Leslie sendiri Wuuuh Sakit ya Leslie dengan emblem assassin Bawa Weapon Master Tapi respect juga dengan adanya vitality yang dipakai Tambahan HP sebesar 250 Ya sudah ada tiga vitality ya Yang diamankan oleh anak-anak dari AP Brand juga Udah Dan cicilan-cicilan terhadap gold shieldnya tidak bisa dipungkiri Ini dimaksimalkan juga lah Anak-anak Echo yang ngebuat goldnya di menit ketiga ya Ini baru early Tapi goldnya sudah swings ke anak-anak Echo Ya goldnya swing ini lebih banyak dimakan sama ini ya Sunfort tadi Wits Wits Ada flicker yang sudah dikeluarkan Sebuah insting yang baik diperlihatkan oleh Super Marco Dan mereka pun masih gagal untuk bisa menambahkan lagi point killnya Ya tapi setidaknya dengan adanya inisiasi tersebut Informasi mahal dari Echo Benny Cutie Mendapatkan space yang cantik untuk bisa mengamankan gold shield di area bawah Dan nampaknya kali ini Carl Desi kembali akan bermain cukup proaktif Pressure ke area bawah menjadi salah satu concern terlebih Lagi dari anak-anak Echo Ya dikarenakan dia tahu Super Marco tanpa flicker Ini bisa banget untuk diangkat dengan special migration Terlebih dahulu 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 Memang shutdown yang cukup mahal Namun kerusakan yang sudah dilakukan oleh Echo ini cukup banyak tadi Dan mereka selalu bisa mengejar kemana pun Epi Brand akan atau ingin melakukan teamfight Tuff Boots Tuff Boots ada tiga untuk Epi Brand Item mereka belum ada yang selesai Kita bandingkan semisal Dengan item yang dimiliki oleh Sunfort Dia punya Hepta 1 Atau bahkan Batrix nya sudah hampir punya BOD Ini jauh banget dibandingkan dengan berserker yang memang mahal ya Iya Yang bisa dibilang Super Marco Oke Sementara itu sekarang Benny Kitty masih berhasil untuk kabur lagi Tapi dari Outer Tart yang dia milikin Ini udah mulai rapuh nih Udah ada setengah dari keseluruhan HP yang dimiliki oleh Tarot tersebut Udah berhasil dihancurkan Sementara Sunfort nya juga Pede banget Ada Radiant Armor di dalam tubuhnya Mau ditembakin juga udah slow sekarang Gak cuma Heptasis aja ya Radiant Armor pun Sudah mulai ada dan terbalut dari tubuh seorang Sunfort Sehingga permainan agresif seperti ini Waduh mau disingkat-singkatin lagi dong sama mereka Dan sekarang benar saja Oh tertarik di bagian bawah Sudah berhasil dihancurkan Sunfort Wah Elektor Vendor Blownya langsung dikeluarkan Sunfort nya masih ingin lebih Sunfort nya pergi karena yang berbeda Super Marco nya Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sunfort Tapi Sunfort nya masih berhasil bersembunyi Malah Luka Phantom Slash Dia berhasilkan dia mendapatkan ke arah Super Marco Super Marco Mau pergi ke arah mana Satu hitur akhir dan Super Marco Berhasil lagi dihancurkan Gas harus tumbang begitu saja Dengan adanya Point of view yang cukup Baik dari seorang Sunfort Dan ini akan menjadi perfect turtle Harusnya di tangan anak-anak Eko Tidak ada pertukaran yang ideal dari banyaknya Hal Atau bahkan kerugian yang dialami oleh apa ya Bren Om Meskipun tadi kita melihat bagaimana posisi Dari Sunfort ya Dia sudah low and speed Tapi dia tahu bagaimana mekanik dari hero dia Bersembunyi dalam rumput Memainkan Elektor Vendor Blown Yes Eye for an eye yang paling penting tadi Yang memang benar-benar ditahan Dan Kak Fizi Ya ampun Sunfortnya Dorong lagi Webmin dan Pell Dipaksakan mungkin untuk bisa mengeluarkan dari satu nether ramp Walaupun dia pun masih belum bisa memiliki hal tersebut Siapa sekarang yang bisa nangkap Sunfort? Sulit Sulit betul Dia bisa kabur dengan adanya Eye for an eye Waduh lagi dong dan banner Super Marco Eko Brazil langsung didapatkan kembali Eko Express Kilat Ini mah Kalo dibarakan paket Ini antarnya same day Same day iya lah Asli sih ini kilat banget Dan bahkan kali ini Kaltesi nya Wih Kaltesi Brazil didapatkan Nah Itu definisi hilaf Kalo ini definisi hilaf terlalu jauh Lupa arah lupa bulang Lupa alamat ya Sabar gitu loh Oke Kaltesi nya harus tumbang Dan nampaknya kali ini Mengurungkan niat dari tim Eko juga Untuk bisa bermain agresif di area purple buff Tapi at least kematian dari Kalsini Mendapatkan pertukaran yang cukup cantik Satu inner runtuh di area bawah Mereka bisa dapetin dua ya Buat di bagian bottom lane Mereka Dan ini banyak kombinasi untuk Eko sendiri Kaltesi emblem yang dipakai Ini ada concussive Biasanya Jungle-jungle kalau kita lihat Roamer, jungler Pakainya itu breast smite Tapi dia ingin untuk menambahkan damage lagi Jadi dia pakainya concussive Closed flashnya sih Itu yang digunakan juga Untuk Kalsi Agar bisa menahan damage Apalagi di posisi dari Kalsi Untuk mainin Atau bahkan cari pertukaran dengan Menggunakan karya baksyia shield unity nya Untuk follow up Bicara soal Super Marco Dia udah tepik off tiga kali Follow up damage yang dibutuhkan pun Masih belum bisa semaksimal itu Dikeluarkan oleh Super Marco Dan zona dari apa ya brand untuk BK Bisa memantau pergerakan dari Lord Ini juga udah mulai terbatas Iya Ini mereka harus memikirkan Bagaimana cara untuk bisa menangkap Sunfort Hmm Yang selalu jadi distraksi Ini lihat tuh Ada di atas Sunfort nya Semua mata langsung ke atas juga Iya Tapi gak ada yang bisa single target lo ke dia Tapi mau ngejar juga sulit Sulit Matic ngejar coupling juga rada sulit kan Berat Ducati Sedap banget Ducati tuh bro skinnya ya kan Iya iya Ducati bro Asli Dan dengan adanya hal tersebut No Vision Yang buat teman-teman dari Echo juga Ngamanin Lord nya secara free Dan bicara soal high ground ini mungkin Bakal cukup berat buat teman-teman dari AP brand ya Apalagi kalau ngeliat karya Gold Difference ya Om Hmm Gold Difference yang memang Sangat unggul untuk Echo ya Hmm Dan untuk lini yang menang ini ada di EXP Dan juga di world lane Oke Itu pemberi damage nya Distraction nya Dapat semuanya Yes Sanji ini tinggal melakukan follow up Apalagi dengan build item dia Yes Kalga Z Dan sekarang pertempurannya shutdown pun berhasil tercipta Benny Kitty sudah punya Hunter Strike Semakin sakit lagi Yes Dan player gold nya tadi yang sempat dibahas juga ya Sanford Yang dimana dari banyaknya kiat agresivitas yang dia bawa Dia berhasil untuk memimpin karya gold Sudah dipastikan Lord pertama ini akan membuahkan Dampak yang cukup negatif bagi AP brand ini semua inner hilang Dan dengan manajemen seperti ini Base mungkin bisa saja Yap Ini kita lihat di Lord nya udah bergerak di bagian bawah sedikit lagi Sanford nya coba pede banget Alec top anda belum langsung dikeluarkan Sanford nya Keluar kembali Masih bisa selamat Tapi di follow up Dengan adanya serangan out of the world dari Benny Kitty Namun satu pemain tanpa ada satu pemain Echo Oke dan sekarang ada pertempuran yang udah tercipta kembali Yogen nya berhasil lagi dihancurkan Dengan ada nether lampu Ternyata itu pun tidak bisa memberikan backup terhadap beberapa pemain dimiliki oleh AP brand Sanji nya berhasil langsung dihancurkan Tapi satu hitam terakhir yang tadi masuk ke dalam tubuh dari Flaptesy Benny Kitty sudah mengambil perannya Kaltesy di bagian bawah Menghancurkan satu best turret lagi di bagian atas Rontoklah sudah semuanya Ya Satu Lord tiga best turret yang dicabut oleh Echo Ini mereka unggul sangat-sangat jauh sekali Dan kita intip in game equipment kali ini AP brand mereka masih dengan item-item defense mereka Dua radian armor ada Dan mengandalkan Leslie Dan dimana kita tahu Leslie ini butuh empat item Biasanya baru bisa aktif Jadi masih terlalu jauh untuk bisa mengejar source damage yang dimiliki oleh Echo Cukup tersendet ya Bahkan BWD baru aja ada di tubuh dari Super Marco Dan kalau bicara soal Echo kontribusi damage Gak hanya ada di Bandi Cutie Tapi ada Sanji juga yang tadi udah selesai dengan Divine Glavenya Dan sejauh ini Sanji selalu bisa memberikan pressure untuk hero-hero terdepannya nih Kaltesy Dan bahkan follow up atau bisa dibilang set up yang kita tunggu dari Flaptesy Dengan Onward Elksatlenya Ini nyaris jarang keluar Ya tapi kisah di game yang pertama hampir terulang di game yang kedua Level dari Flaptesy itu sama lagi dengan Ogun Sama-sama level 11 Dan kita melihat akhirnya nih ya Nah kita tahu kenapa ada Batrix juga yang bisa dipakai Special Migration akan menjadi salah satu power untuk melakukan set up Dikombinasikan bersama dengan Banded Rage Pasti masuk siapapun yang terangkat di tengah Bisa dipastikan hilang Sparrow HP atau bahkan Tumba Ya bisa dibendung lagi nampaknya Dari ya bagaimana ketertinggalan Gold yang mempengaruhi item defense dari anak-anak AP Brand Bahkan untuk menjangkau karya Lord dengan distractions yang bisa dibilang di Lord pertama sukses Dia pun akan dilakukan dikali keduanya Lord akan kembali free Di tangan anak-anak Eko Mimpi buruk dari AP Brand di Lord pertama aja Base nya hilang semua Ini One Strike Push tidak dipungkiri bisa dilakukan oleh anak-anak Eko Eko nya juga mereka respect tadi ada Toilet Armor Kalau gak salah lihat yang ada di Badat Corpizzi Jadi sebagai lini terdepan Ya udah jelas sangat-sangat siap sekali menerima serangan dari Super Marco Dan tinggal mengawal Lord sekarang Untuk toolsnya untuk equipment Eko mereka sudah punya semuanya Dengan keunggulan seperti ini mereka tinggal menabrak dan Tinggal seberapa rapi nanti Ini Kaltesi juga mau gak mau ya Harus bergabung lagi bersama mereka keren-kerennya Dan sekarang ada Consil yang udah langsung dikeluarkan Lompak ke bagian depan Kaltesi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu play Tapi Flaptezi nya mencoba untuk bisa maju lagi ke bagian depan Hanya saja sekarang mereka semua masih berada di dalam area defense yang masih masih Tapi coba lihat Sunfort nya pergi ke area berbeda sedikit lagi Kaltesi nya berhasil dihancurkan tapi base nya terbuka Dan begitu bebasnya dua pesan seperti yang gak berhasil dihapakan oleh pemain dari Eko Dan Sunfort walaupun berhasil dihilangkan Tapi setidaknya sekarang Eko berhasil masuk ke babak Grand Final Wow Eko Filipina memastikan langkah kakinya Untuk memijaki babak Grand Final di MPLE 2023 Bagaimana kemenangan clean sweep mutlak tanpa balas 2-0 kemenangan bagi Eko tadi dan mereka tidak memberi ampun sama sekali Snowball dari awal lagi dan lagi terjadi Dikontrol oleh Eko dan mereka menutup dengan keunggulan yang sangat jauh 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 sekali Mimpi buruk yang harus diterima Karena tidak ada nyaris pertukaran ya Om Bawah Dari banyaknya objektifitas dari AP Brand yang direnggut oleh anak-anak Eko Yap 2 game menjadi 2 game yang sangat jauh Sampai jumpa di video selanjutnya